Wali kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka terkenal sebagai sosok yang aktif bermedia sosial. Dirinya juga kerap membalas komentar dari para warganet, utamanya di media sosial X atau yang dulu bernama Twitter. Pasca Gibran dideklarasikan sebagai capres Prabowo pada minggu 22 Oktober 2023, warganet X banyak membahas soal kejadian tersebut. Tak ayal, nama Gibran melambung menjadi trending topik pada hari itu. Nah, Gibran di akun X-nya, at Gibran Tweet, menanggapi komentar salah satu warganet dengan akun at Second Choice 61 yang menulis kata-kata hari ini mas, dengan tuitan, tetap santui walaupun sedang trending. Kicauan itu dibuatnya pada minggu 22 Oktober 2023, pukul 22 lebih 16 waktu Indonesia Barat. Komentar Gibran itu sontak mengundang banyak respon warganet. Ingka Senin, 23 Oktober 2023 pagi, belasan ribu orang menyukai cuitan Gibran itu dan ada lebih dari 1.500 komentar. Salah satu komentar dari akun ad Jambu Manis19 bilang, Sudah malam tidur, besok mau dapet LKPU kan? Ada juga dari ad Bukun Digital yang berkomentar, Tetap santui sebab babak dan paman siap lindungi. Tak berselang lama, Gibran membuat cuitan lagi. Ia berkata, mau fokus menyiapkan piala dunia U-17 terlebih jahulu. Kicauan ini gak kalah ramai, disupaya oleh 12,3 ribu warganet dan mendapat lebih dari 2 ribu komentar. Akun ad penggiat data berkomentar kalau ajang itu merupakan piala anak muda dengan menggunakan handak kutip. Sementara akun ad of E-bit malah ingin dibagikan kaos versi solo. Lain lagi sama akun ad Ainturpro yang berkata, top shot mas maafres. Ada pun Prabowo Subianto resmi mendeklarasikan Gibran sebagai bakal calon ojo presiden pada minggu 22 Oktober 2023 malam. Namun, Gibran tak menghadiri deklarasi itu. Prabowo bilang, Gibran masih memimpin rapat APBD di Solo saat deklarasi dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.